Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan Puji Tuhan kita masih diberikan umur panjang Puji Tuhan kita masih diberikan sukacita Dan hari ini bersama-sama Kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan Melihat Yesus di dalam firman Tuhan yang akan memberikan pengharapan Sukacita kepada setiap kita Kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam teks Alkitab Kisah para Rasul 4 ayat 33-35 Kisah para Rasul 4 ayat 33-35 Bapak Ibu bisa baca, buka Alkitab dan membaca bersama-sama di dalam teks Alkitab ini Disini dikatakan Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasihkarnya yang melimpah-limpah Perhatikan baik-baik Kuasa yang besar dan kasihkarnya yang melimpah-limpah berjalan bersama-sama Wow Selanjutnya dikatakan di ayat 34 Sebab tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka Apa judul perikob di teks Alkitab ini? Cara hidup jemaat Perikob ini menceritakan cara hidup jemaat mula-mula Jadi ada saatnya di mana gereja memiliki kuasa yang besar Ada saatnya di mana di dalam gereja Hidup dalam kasihkarnya yang melimpah-limpah Sehingga tidak ada seorang jemaat pun yang hidupnya berkekurangan Ini Ada saatnya Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah teks di dalam perjalanan lama Kitab Masmur Yang mengatakan dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir Tidak ada Jadi ada kurang lebih sekitar 2 jutaan orang Israel keluar dari Mesir Tidak ada Tidak ada yang tergelincir Tidak ada yang sakit Tidak ada yang duduk di kursi roda Semua orang Semua orang tua Semuanya jalan kaki Ini Berbicara mengenai bangsa Israel yang disertai dengan kuasa yang hebat Kenapa? Karena semalam sebelum mereka keluar dari Mesir ketika mereka makan anak domba pascah Saya percaya sesuatu terjadi pada tubuh mereka Saya percaya sesuatu terjadi pada tubuh mereka Bukan hanya mereka dibebaskan dari tulah kemusnahan Tetapi mereka juga mengalami kebebasan terjadi kebebasan kepada tubuh mereka Tidak ada seorang pun yang sakit Dan percaya Dan percayalah di akhir zaman ini Kita Gereja Tuhan akan mengalami lebih daripada ini Yaitu kuasa yang besar Kasih karunia yang melimpah-limpah Akan terjadi dalam gereja Akan terjadi kepada kita Ayat ini mengatakan Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Coba kita perhatikan baik-baik Ketika rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Sesuatu terjadi Sehingga mereka mempunyai kuasa yang besar Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Dengan kata lain Ketika mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kemudian terjadi kuasa yang besar Kalau demikian Pasti ada sesuatu yang luar biasa Dengan kebangkitan Yesus Kita harus mengerti bahwa kesaksian tentang kebangkitan Yesus adalah kabar baik Ini adalah Injil Dan ketika Injil diberitakan Ketika kebangkitan Yesus diberitakan Maka kuasa Allah dinyatakan Apa artinya Yesus bangkit buat kita? Apa artinya Yesus mati dan bangkit? Yesus mati Yesus bangkit Untuk membawa kita Hidup dalam suatu sistem yang baru Sistem apa itu? Yaitu hidup di bawah kasih karunia Tuhan Amin Tekst alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 17 berkata Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi Tetapi Kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini Berbicara tentang dua hal Perhatikan Yang pertama adalah hukum Taurat Yang kedua adalah kasih karunia dan kebenaran Perhatikan Di sisi yang satu hukum Taurat Di sisi yang lain kasih karunia dan kebenaran Nah Di dalam ayat ini Kita bisa lihat Bahwa kebenaran Ada di pihak mana? Hukum Taurat atau kasih karunia? Kasih karunia Dari mana kita tahu? Kebenaran bukan di pihak hukum Taurat Kita perhatikan di ayat ini Kasih karunia dan kebenaran Jadi apa yang sudah Tuhan pisahkan Harus kita pegang tegu Apa yang sudah Tuhan satukan Jangan kita pisah-pisahkan Tetapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang yang memisahkan antara kasih karunia dan kebenaran Kasih karunia Tuhan adalah kemurahan Tuhan Kebenaran adalah firman Tuhan Kasih karunia dan kebenaran Merupakan satu kesatuan Kalau kita lihat bahasa aslinya Hukum Taurat diberikan oleh Musa Di ayat ini Hukum Taurat diberikan oleh Musa Kasih karunia dan kebenaran Datang melalui Yesus Kristus Kasih karunia dan kebenaran Di sini Merupakan bentuk tunggal Satu kesatuan Jangan dipisah-pisahkan Ketika Yesus berdiri di hadapan Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Yesus berkata begini Kamu harus tahu kebenaran Dan kebenaran itu akan Memerdekakan kamu Kebenaran yang dimaksud Di sini bukan hukum Taurat Mereka sudah tahu hukum Taurat itu Yang dimaksud dengan kebenaran Yang akan memerdekakan mereka adalah Kebenaran yang Yesus bawa Yaitu kasih karunia Kasih karunia adalah kebenaran yang akan Memerdekakan mereka Sesungguhnya hukum Taurat hanya berisi Pernyataan Tuhan Tetapi kasih karunia Menyatakan kebaikan Dan kemurahan Tuhan Hukum Taurat sifatnya menuntut Kasih karunia sifatnya menyediakan Ini perhatikan baik-baik Hukum Taurat sifatnya menuntut Kasih karunia sifatnya menyediakan Hukum Taurat menuntut setiap orang Harus benar Harus begini harus begitu Tetapi kasih karunia Menyediakan kebenaran Hukum Taurat Menuntut setiap orang berdosa Harus mati Tetapi di atas kayu salib Allah menyediakan kematian Supaya setiap orang yang percaya Tidak akan mati Tetapi beroleh hidup yang kekal Jadi hukum Taurat itu selalu sifatnya Dia menuntut Kasih karunia sifatnya menyediakan Di dalam teks Alkitab 2 Korintus 3 Ayat 6 Saya akan baca Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Kalau kita perhatikan baik-baik Yang disampaikan tidak hanya kotbah dari perjanjian baru Tetapi juga dari perjanjian lama Sesungguhnya apa inti dari perjanjian lama? Perjanjian lama adalah bayangan Gambaran dari Yesus Kristus Jadi kalau kita belajar dari perjanjian lama Kita harus bisa melihat gambaran tentang Yesus di dalamnya Jangan kita kembali ke perjanjian lamanya Alkitab mengatakan kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru Kita bisa berkotbah atau berbicara dari perjanjian lama Tetapi pastikan kita berbicara tentang Yesus di dalamnya Ini jangan lupa Yesus be the center Waktu Allah menguji kepercayaan Abraham Ya di dalam perjanjian lama Allah berkata kepada Abraham Abraham ambillah anakmu yang tunggal Yang engkau kasihi Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia disana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Mengapa Allah menyuruh mengorbankan Isa Padahal kita tahu Abraham punya anak yang lain yang bernama Ismail Mengapa Allah Isa yang dikorbankan Mengapa Allah Mau Kok Isa yang harus dikorbankan Mengapa Allah menekankan anakmu yang tunggal Yang engkau kasihi Karena Semuanya ini gambaran tentang Yesus Pada suatu hari nanti Allah akan memberikan anaknya yang tunggal Anaknya yang paling Allah kasihi Waktu Isa naik ke atas gunung Membawa kayu di punggungnya Ini merupakan gambaran tentang apa Tentang Yesus yang memikul kayu salib Naik ke atas bukit Bukit Golgota Pada akhirnya Allah berkata Abraham jangan bunuh anak itu Jangan kau apa-apa akan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Kalau kita bisa lihat cerit kisah ini Kita bisa melihat gambaran tentang Yesus Gambaran tentang Yesus dalam perjanjian lama Dalam peristiwa ini Semakin kita bisa melihat gambaran tentang Yesus Kita akan semakin diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Amin Diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Sehingga pada akhirnya Menjadi sama seperti Yesus Banyak orang yang tidak percaya bahwa Orang bisa diubahkan loh Hanya karena percaya Kebanyakan orang percaya bahwa Orang baru bisa diubahkan dengan melakukan Sesuatu dengan perbuatan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan Alkitab mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran Kita dibenarkan karena iman Bukan karena perbuatan Alkitab berkata Kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan 100% kita dibenarkan karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib Jadi kebenaran kita Status orang benar yang kita miliki Tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita Sama sekali tidak ada Kebenaran kita adalah pemberian Gift Mungkin kita berkata Kalau kita berkata demikian pak Nanti orang Kristen Banyak loh yang seenak-enaknya berbuat dosa Memang manusia melihat perbuatan Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus Percaya sesuatu yang benar Kita bisa melihat buahnya Buahnya benar Apa yang disampaikan kepada kita adalah akarnya Akarnya baik Buahnya pasti baik Jadi biarkanlah kasihkahurnya Tuhan melaksanakan bagiannya dengan baik Percaya kasihkarunia Tuhan lebih besar daripada dosa kita Roma 6 ayat 14 berkata Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasihkarunia Mau gak? Mau gak? Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita Jangan hidup di bawah hukum Taurat Hiduplah di bawah kasihkarunia Tuhan Sehingga dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita Yesus adalah identitas kita yang sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa Sebagaimana keadaan Yesus di surga Demikian pula keadaan kita di dunia ini Semakin orang berbicara tentang Yesus Semakin orang menyingkapkan tentang Yesus Semakin orang menyembah Yesus Maka orang akan lupa kepada dirinya sendiri Lupa kepada masalahnya Lupa kepada penderitaannya Karena orang akan menjadi kepenuhan Yesus Ketika kita kepenuhan Yesus Kristus Kita akan diubahkan menjadi sama seperti Yesus Dari satu kemuliaan Kepada kemuliaan yang lain Kita kembali lagi ke 2 Korintus 3 ayat 6 Saya akan baca 2 Korintus 3 ayat 6 Iyalah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Di sini dikatakan bahwa Hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Konteksnya adalah Ketika Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai 3.000 orang mati Tetapi ketika Allah memberikan roh kudus pada hari Pentecostal di Gunung Sion 3.000 orang selamat menerima hidup yang baru Hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Pertanyaannya Dimana letak pelayanan kita? Pelayanan kita ada di Gunung mana? Gunung Sinai atau Gunung Sion? Hukum Taurat atau Kasih Karnia? Kalau kita masih ada di Gunung Sinai Inilah saatnya kita pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan Hukum yang tertulis mematikan Tetapi roh menghidupkan Ayat 7-8 Dikatakan disini Bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian Terukir dengan huruf pada loh-loh batu Hukum Taurat ditulis oleh jari-jari Allah Pada dua buah loh batu Roh kudus senantiasa membackup kita Untuk hal-hal Kasih Karnia Mengapa? Karena Hukum Taurat mematikan Tetapi roh memberikan kehidupan Ini Itu sebabnya Allah mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Kekuatan Allah yang menyelamatkan Setiap orang yang percaya Menyelamatkan disini Artinya menyembuhkan Menyempurnakan Memakmurkan kita Kalau kita sakit Apa yang kita lakukan? Dengar Injil Kalau kita kekurangan Apa yang harus kita lakukan? Dengar Injil Ketika kita mengalami kekhawatiran Apa yang harus kita lakukan? Dengar Injil Kabar baik Dalam situasi dunia sekarang ini Ada kelaparan Ada ketakutan Ada kekhawatiran Ada kegoncangan Ada wabah Ada virus Apa yang harus kita lakukan? Percaya Injil Dengarkan kabar baik Dengar apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat kita Melalui kematian dan kebangkitannya Percaya Injil Mari kita sama-sama hidup di bawah kasih karunia Maka kita akan melihat Kuasa yang besar Dan kasih karunia Melimpah-limpah dalam seluruh area kehidupan kita Haleluya Selamat menikmati kebaikan Kemurahan Tuhan Kasih karunia Tuhan Dan kuasa yang besar daripada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih kerana menonton!